Informasi lain, pemirsa gempa di Afganistan telah menewaskan sedikitnya 2.000 jiwa dan hingga kini ada ratusan orang yang masih tertimbun. Gempa bermagnitudo 6,3 yang menghantam area padat penduduk di Herab, bagian barat Afganistan pada hari Sabtu disusul tiga gempa berikutnya dengan magnitudo masing-masing 6,3, 5,9, dan 5,5. Selain menewaskan 2.000 orang, gempa juga mengakibatkan lebih dari 1.000 orang luka-luka dan menghancurkan 1.300 tempat tinggal. Pemerintahan Taliban menyebut ini sebagai gempa Afganistan yang paling mematikan selama 2 dekade terakhir setelah gempa Juni tahun lalu yang menewaskan 1.000 orang. Gempa ini juga terjadi pada saat Afganistan diterpa krisis ekonomi dan kelaparan.